Laporan reporter CLTV dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya dari Penisula Semarang, soal perkara ini saya melihat, soal bisnis itu saya lihat, bisnis saham ya, bisnis korporasi, dan kalau bisnis korporasi kan harus bisa dibuktikan dari awal, saya melihat ini kan masih berproses, masih debatable. Yang pasti kalau saya lihat chronologi dari perkara ini memang subjek hukumnya, pelakunya itu tidak tunggal. Tidak tunggal ya Pak? Tidak. Berarti berurutan ya? Iya, berurutan dan berkelanjutan lah ya, mulai dari pelaku, apa nama, innesiator, kemudian ada yang turut serta, ada yang sebagai pembunyi dan sebagainya. Sehingga perkara ini saya melihat tidak berdiri sendiri. Maka kalau mau diminta pertanggung jawaban, tentu harus dirangkai dengan pelaku-pelaku yang lain, sehingga menggunakan pasal 55 KUAPI dana. Itu kan pasal 31 nomor 59? Itu kan tipikor. Dawannya kan pasal 2 dan 3 undang-undang tipikor. Kemudian juga ditambah jawaban undang-undang TPPU. Itu kan semuanya, kalau dilihat chronologinya tadi yang saya tahu di persidangan itu, itu perkara tidak berdiri sendiri. Dia berangkai. Ada rangkaian? Rangkaian. Maka kalau pelaku, kalau yang penyertanya misalnya akan ditarik ke situ, dia harus menggunakan pasal 55 KUAPI dana. Tidak bisa berdiri sendiri. Ancamannya apa pasal 55? Tidak, pasal 55 itu kan... KUAPI. Pasal 55 KUAPI itu kan adalah terkait dengan pelaku di dalam bersedua pidana itu. Mulai dari pelaku tangkap, turut serta, kemudian inisiator, lalu ada yang namanya pemujul. Nah kalau ini mau dimendai pertanggapannya harus semuanya. Harus semuanya Pak ya? Tidak bisa berlaku tunggal ya? Tidak bisa seseorang, tidak bisa tunggal. Nah kalau misalnya dalam dawanya tunggal, maka ya itu dawanya menurut saya tidak proporsional. Prematur berarti Pak? Prematur. Tidak pancapa. Menurut saya ya sebagai hal itu tidak tepat. Betul, karena pelaku tunggalnya ini ya mus-musnya ini ya Pak? Oke, kalau misalnya terseret 1, terseret 2, tidak bisa dikenalkan pasal 2. Dan untuk bisa narik pelaku penyertai itu kan pakai buka dulu yang sebelumnya, pelaku utamanya. Apakah benar? Yang kedua, juga rangkaiannya benar nggak dengan orang yang dituguh sebagai peserta ini? Ada korelasinya secara langsung dengan pelaku utama. Jangan-jangan tidak benar. Kalau tidak benar kan maka namanya error impersonal. Salah orang, salah sudi hukum. Siap. Begitu. Baik Pak Profesor. Siapa tadi nama lengkapnya Pak Profesor? Terima kasih telah menonton!